Sebagai anak muda, ya kita bicara tentang anak muda, apa sih harta yang sesungguhnya itu? Mari kita baca Lukas 16, ayat 11 dan ayat 12. Lukas 16, ayat 11 dan 12. Kita lihat ini. Bisa dari berapa terjemahan, Filipus? Enggak apa-apa. Lukas 16, ayat 11 dan 12. Wise ini yang dari Amerika, sudah pada ikut ini dari Eropa juga. Oke, dari Illinois. Dia berkata, selamat pagi dari Illinois. Mendengar pelajaran ditemani secangkir kopi Toraja. Woi, keren. Badaya, lihat ini. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Nah, mamon yang tidak jujur itu kekayaan. Itu uang. Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? BS. Jadi, kalau mengenai kekayaan dunia ini, Kalian sudah tidak dapat dipercayai. Nah, lebih jelas ya kalau bahasa Indonesia sehari-hari. Siapa yang mau mempercayakan kepadamu kekayaan rohani? TSI. 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 Kalau kamu ternyata tidak bisa dipercaya untuk mengurus harta duniawi dengan jujur, maka Tuhan tidak akan mempercayakan harta surgawi kepadamu. Nah, saudara, ternyata konsep papa di surga terhadap harta, wealth, ya, terhadap kekayaan materi, itu beda dengan konsep kita manusia. Saya perjelas begini. Buat manusia, mamon, kekayaan duniawi itu rumahnya bagus atau jelek? Punya berapa rumah? Lalu, investasinya, ya, punya berapa? Begitu. Terus, emasnya, ya, sahamnya, surat tanahnya, pabriknya, mobilnya. Nah, itu ukuran normal dari manusia. Termasuk kita juga boleh berkata seperti itu. Tapi menurut ayat 11 Lukas 10 ini, saudara, Tuhan Yesus mengingatkan ada harta yang sesungguhnya. Loh, kok sepertinya kekayaan, gaji, ya, deposito, emas, mobil, rumah, perhiasan, barang-barang bermerek. Kok bukan harta sesungguhnya? Memang. Begini aja caranya mengertinya. Semua kita percaya, yang disebut dunia, itu pasti fana. Fana dari bahasa Arab. Nggak kekal. Maka itu makin banyak orang itu memiliki harta di dunia ini. Hidupnya itu makin enggak tenang. Karena khawatir siapa nanti yang akan menggunakannya. Nah, ternyata bagi Tuhan Yesus ada harta yang lain lagi. Yang sesungguhnya itu. Nah, kalau dikatakan harta duniawi itu, emas, uang, deposito, surat tanah, pabrik, mobil, berlian, dan macam-macam. Itu fana. Dan itu cuma disebut harta. Tapi ada yang harta sesungguhnya. Yang tidak fana. Yang bersifat kekal. Nah, terang aja. Kita milih yang kedua dong. Ya, bukan yang pertama. Ayat 12. Lukas 16. Ayat 12. Kita lihat ini. Ada kalimat yang sama yang Tuhan Yesus katakan. Dan jika kamu tidak setia, Dalam harta orang lain. Ya, Erik. Ya, we get steer. Saya ulangi. Ayat 12, Lukas 16. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain. Siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu. Nah, Tuhan Yesus bicara ada harta yang lain lagi. Ya, yang pertama harta orang lain yang kita pakai, yang dipinjamkan, yang kita pinjam. Tapi ada harta yang sesungguhnya milik kita. Hartamu sendiri. Dan kalau mengenai barang yang dimiliki orang lain. Kalian terbukti tidak bisa dipercayai. Siapa mau memberikan kepadamu? Apa yang seharusnya menjadi milikmu? Nah, jelas bukan? Beda lagi. Oh, eh. Good out. Thank you, Erik. T.S. Dan kalau ternyata kamu tidak bisa dipercaya. Untuk mengurus harta yang sebenarnya bukan milikmu. Tetapi milik Tuhan. Maka kamu tidak akan diizinkan memiliki apapun di surga. Wah. TSI-nya lebih jelas. Coba TSI yang ketiga, Filipos. Naik lagi. Ini TSI itu terjemahan sederhana Indonesia. Dan kalau ternyata kamu tidak bisa dipercaya. Untuk mengurus harta yang sebenarnya bukan milikmu. Tetapi milik Tuhan. Tidak bisa mengurus dulu ya. Maka kamu tidak akan diizinkan memiliki apapun di surga. Nah, saudara sekarang. Jelas ya menurut lukas 16, ayat 11, dan 12. Ternyata ada dua jenis. Ada dua macam harta. Emas, uang, berlian, deposito, surat tanah. Uang, mata uang asing. Ternyata itu bukan harta yang sesungguhnya. Lalu, ada lagi. Kita bisa meminjam menggunakan harta orang lain. Contoh, hampir tidak ada perusahaan atau pengusaha. Ya. Yang untuk mengembangkan usaha tidak pakai uang bank. Namanya kredit. Nah, itu diuji. Kalau kita dengan kredit hartanya orang lain. Tidak pernah tertib. Tidak pernah rapi. Sembrono. Sembarang. Maka ada harta yang harusnya kita miliki. Jadi, tidak kita miliki. Begini, secara umum. Ya. Ternyata dua ayat ini berlaku sejak zaman manusia masa lalu. Itu dipakai sampai hari ini. Contohnya begini. Ternyata menguji kejujuran seseorang. Ya. Tolong perhatikan. Ternyata menguji kejujuran seseorang. Nah, untuk ngetes orang yang baru kita kenal ini jujur atau tidak. Ternyata dunia punya cara yang paling gampang untuk ngetes orang itu jujur atau tidak. Titipin duit. Ya. Titipkan uang kepada saudara kita itu. Terus suruh belanja. Nah, lihat aja. Laporannya bagaimana? Ya. Laporannya bagaimana? Penggunaan uangnya itu tertib enggak? Jujur enggak? Ya. Contoh beginilah. Suara punya teman baik. Teman baik. Nah, saudara sibuk. Padahal suara lagi perlu sesuatu. Ngomong aja garam lah. Ya. Kan murah kalau garam itu. Nah, saudara tahu harga garam itu. Tahu. Tapi karena suara sibuk, enggak bisa ke toko. Dan ada teman saudara saat itu di situ lagi. Nganggur. Eh, tolong belikan aku garam. Aku penting sekali ini. Nah, saudara. Lihat tuh. Cuma dibawain uang 10 ribu rupiah. Dan saudara tahu harga garam itu. Ternyata. Dia balik bawa garam. Tapi yang dikembalikan cuma 2 ribu rupiah. Padahal suara tahu harga garam itu. Nah, karena teman baik. Saudara tidak mempersoalkan dan tidak mempermasalahkan yang kembalian 2 ribu rupiah tadi. Teman baik. Dan nilainya juga kecil. Tapi pertanyaannya. Lain kali saudara berani enggak mempercayakan dia. Tolong belikan ini. Dan cuara titip uang 100 ribu. Tadi cuma 10 ribu. Sudah enggak jujur. Saya percaya. Saudara enggak akan mau nitipkan uang lagi ke dia. Karena enggak bisa dipercaya dan enggak jujur. Nah, itu kesimpulannya. Maka itu dalam terjemahan sederhana Indonesia. TSI tadi. Coba Filipus kembali lagi. Lukas 16 dan 12. Oh, ternyata. Ada harta di surga. Yang jelas beda dengan harta di dunia. Ya, TSI yang pertama. Dan kalau ternyata kamu tidak bisa dipercaya. Untuk mengurus harta yang sebenarnya bukan milikmu. Tetapi milik Tuhan. Jelas. Milik Tuhan. Maka kamu tidak akan diizinkan memiliki apapun di surga. Waduh. Maka itu tadi saya katakan. Ada yang fana. Mau punya kekayaan berapapun juga. Berita tadi sore yang saya baca. Ratu Elizabeth II akan baru meninggal kemarin sore. Ternyata dia, Ratu Elizabeth, sudah menyiapkan kekayaan, warisan untuk Pangeran Charles. Yang sekarang menjadi Raja Inggris. Inggris Raya. Dan bergelar King Charles III. Raja Charles yang ketiga. Nah, seolah tadi sore saya baca berita. Wow. Ternyata Ratu Elizabeth mewariskan kekayaan senilai 7 triliun kepada Charles. Nah, jangan tanya saya. 7 triliun itu seberapa? Saya sudah enggak tahu. Tapi istilah saya. Kalau 7 triliun itu dibelikan kacang semua. Maka seluruh wilayah Jakarta akan tenggelam. Kira-kira begitu. Enggak usah diurus. Ya, pokoknya begitu. Nah, sekarang saudara. Itu enggak kekal. Saya percaya Pangeran Charles pun, Raja Charles bersama Pormaisurinya, kami lah. Enggak mungkin bisa menghabiskan. Wih, dari Munsien Munich hadir juga. Betul ya, Yulia? Enggak mungkin. Wah. Maka itu. Jangan cari yang fanah. Ada yang kekal. Ada yang sesungguhnya. Jadi bagian kita. Nah, anak-anak muda. Wise. Ya. Ayo, hari ini saudara diberi dua pandangan. Tentang dua jenis harta. Ada yang di dunia ini dan ada yang sesungguhnya. Ayo semua kita wise, bijaksana. Memilih yang sesungguhnya. Jangan yang fanah. Walaupun kita tetap perlu yang fanah. Tapi ada yang sesungguhnya. Oke. Sebelum saya lupa. Tolong ya. Cari film. Pasti ada di Netflix, ada di Youtube, ada. Judulnya. All Money in the World. Semua uang yang ada di dunia. Saya nonton sudah empat kali. Hanya untuk mempelajari kisah nyata. Film All Money in the World. Itu kisah nyata. Yang dialami oleh salah satu orang terkaya di dunia. Ya. Berapa tahun yang lalu. Sudara cari. Film itu. Peran yang diceritakan. Paul Getty. Saya gak tau bacanya Getty. Getty. G-E-T-T-Y. Paul Getty. Ini orang kaya di jaman dia. Paul Getty ini adalah orang pertama di dunia. Yang menciptakan kapal tanker. Dia orang pertama. Karena dia pencipta. Bagi ini anak saya dari Los Angeles kabung juga. Ya. Ya dad. Itu yang. Yang apa. Jadi museum. Getty museum ya. Papi lupa itu daerah mana ya California itu ya. Di Los Angeles. Ya. Nah. Sudara. Paul Getty. Terima kasih. Ya. Kaya raya. Maaf. Karena dia. Dia menciptakan kapal tanker. Tapi sayang. Anak-anaknya hidupnya gak bener semua. Cucuknya pun gak ada yang bisa dipercaya. Nah cerita itu dimulai ketika cucu kesayangan Paul Getty ini diculik oleh penculik di Itali. Lalu minta tebusan sekian juta dolar. Nah ini cucu kesayangan. Nah buat Paul Getty. Bayar tebusan itu kecil walaupun jutaan dolar. Tapi kisah nyatanya sakit dan menyakitkan. Paul Getty gak mau nebus cucu kesayangannya itu. Wuhu mamanya cucu ini jadi menantunya ya. Wih dalam kisah itu sudara saya ikut menangis. Ini menantunya Paul Getty jadi mama dari cucu kesayangannya itu. Berkali-kali datang ke mertuanya. Masa kamu gak mau nebus cucumu sendiri. Paul Getty tidak bergeming sama sekali. Enggak. Aku gak akan nebus. Akhirnya ada konferensi pers. Gempar sudara. Amerika gempar karena penculikan itu. Dalam konferensi pers gak panjang-panjang. Cuma berapa menit lalu selesai. Wah luar biasa. Jawaban Paul Getty gini. Cucu ku 17. Dia gak ngomong lain. Cucu ku 17. Lalu konferensi pers. Lalu konferensi pers selesai. Pemewa. Di antara lukisan mahal. Betul. Itu waktu papi ngeliat film itu papi nangis. Setelah dia keliling melihat-lihat isi rumahnya. Mentionnya, istananya. Lukisan-lukisan yang tak ternilai. Barang-barang antik yang tak ternilai. Dia lihat keliling. Terus dia duduk. Di sofa yang mahal. Begitu duduk. Langsung putus nyawa. Karena dia tidak meninggalkan warisan. Surat wasiat. Untuk siapa kekayaan ini. Ya karena dia gak bisa milih. Mau milih anak yang mana. Rusak semua. Hancur. Narkoba. Cucuknya juta. Maka dalam hukum internasional. Kalau sampai ada orang kaya meninggal. Dan tidak meninggalkan surat wasiat. Surat warisan. Maka kekayaan orang itu milik negara. Dan betul. Akhirnya pemerintah Amerika mengambil alih semua kekayaan Paul Jettling. Dan sekarang rumahnya dua besar. Di California menjadi museum. Itu loh kekayaan. Maka itu ada tulisan bagus. Tidak tahu siapa yang nulis. What money can buy. Apa sih yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau Indonesianya. Apa sih yang gak bisa dibeli dengan uang. Nah sampai hari ini gak tahu yang nulis siapa. Tapi bagus. Sudah diterjemahkan keratusan bahasa. Tulisan pendek itu. What money can buy. Apa yang tidak bisa dibeli dengan uang. Uang bisa beli pil vitamin. Yang mahal. Obat-obatan yang super. Tapi uang gak bisa beli kesehatan. Hanya bisa beli obat, vitamin, suplemen. Uang bisa beli buku-buku yang mahal. Tapi uang gak bisa beli intelektual dan kepandean. Uang bisa beli tempat tidur yang wah. Tapi uang gak bisa beli tidur yang nyenyak. Uang bisa membeli alat-alat hiburan. Yang muhim ratusan juta miliar. Home theater. Ya. Rekaman. Oh pokoknya macam-macam nih. Alat-alat hiburan. Entertainment. Tapi uang gak bisa membeli sukacita dan kebahagiaan. Dan banyak hal bisa dibeli dengan uang. Tapi ada harta yang sesungguhnya. Yang gak bisa dibeli dengan uang. Anak-anak muda. Dari wise. Ayo kita belajar. Lah terus bagaimana? Nah. Nah. Hanya firman Tuhan. Matius berapa? Yang jadi tema malam ini? Coba ditayangkan. Sementara saya lihat ya. Filipus. Matius. Fasal yang kelima ya. Enam. Oh enam ya. Nah coba. Ayat berapa? Matius enam ayat yang ke? 11 sampai 21. Oke. Agak panjang ya. Matius enam. Mau terima kasih. Aurila. 19. 21. Nah. Saya mau baca. Karena ini top ayat yang dipakai oleh wise dalam kita belajar. Betul. Ada yang komen lagi. Dari Munchen Munich. Uang tidak bisa beli kesetiaan. Rifti. Ya. Frau Berghold. Ya. Uang gak bisa beli kesetiaan. Judulnya. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi. Nengat dan karat merusakkannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga nengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21. Karena dimana artamu berada. Disitu juga artimu berada. Nah saudara. Disini kita belajar. Yang Tuhan Yesus katakan. Betul. Nah. Maaf ya. Supaya lebih singkat. Karena saya waktunya terbatas ini. Saya cerita tentang saya. Maafkan saya. Saya gunakan dalam hidup saya. Matius 6 ayat 19 dan 20 ini. Bagaimana cara saya menginvestasikan. Harta yang Tuhan percayakan kepada saya. Tahun 81. Pertama kali. Saya menyekolahkan seseorang. Pertama kali. Dengan apa yang saya ada waktu itu. Sangat pas-pasan untuk hidup. Lulus satu anak S1. Nah maaf. Saya punya kalimat ini. Saya ketagihan. Untuk menyekolahkan orang lagi. Ada kepuasan di hati saya. Kalau ada anak miskin. Maaf. Orang tuanya pas-pasan. Tapi anak itu pengen sekolah. Waduh. Kalau saya ketemu. Saya langsung sekolahkan. Lulus. Anak kedua. Saya ketagihan lagi. Itu tahun 81. 82. 83. Terus. Tanggal 31 Agustus yang lalu. Itu kalau ditanya. Yang terakhir lulus. Ya baru 31 Agustus. Ya. Jadi baru 10 hari yang lalu. Anak seorang tukang ojek. Catat. Namanya Muhammad Robi. Anak tukang ojek. Sejak SD. Anak itu. Ikut saya. Di Napire. Bersama orang tuanya. Lalu sekolah. Di sekolah kami. Sampai lulus SMP. Lulus SMA. Nah. Nah dia. Dia cita-citanya jadi teknik sipil. Maka dari Nabi Re. Dia kuliah di ITN malam. Saya biayai. Nah 31 Agustus kemarin. Dia dinyatakan lulus setelah sidang. Skripsinya itu. Skripsinya itu. Aduh. Saya bangga sekali. Nah itu kalau saya hitung. Hampir yang kelima ratus. S1. Coba darah. Serius. Nah. Tuhan mengizinkan. Itu investasi saya dengan harta saya. Menurut Matis 6. A.C. 19 dan 20. Jangan di dunia ini investasi. Tapi di sana. Ada yang komen. Enak sekali. Koden punya ketagihan yang unik. Yang jarang dimiliki setiap orang. Betul Yul. Enggak tahu kenapa. Tuhan memberi saya sebuah adiktif ketagihan yang unik. Bayangkan. Hampir 500. S1. S2. Sekarang sudah 62 orang yang lulus. S3 yang doktor. Sudah ada 6 orang. Dan tahun ini. Tuhan beri saya kesempatan untuk mengkuliahkan tiga dokter lagi. Dua di Satya Wacana. Yang ketiga. Yang satu lagi di Universitas Hasanuddin. Nah. Yang di Hasanuddin ini muslim. Jadi saya nyekolakan orang itu gak hanya yang Kristen. Pokoknya orang. Hebat Tuhan. Puji Tuhan. Dari tangan kami. Lulus satu pilot. Ada di Amerika sekarang. Dokter umumnya ada sebelas. Nah. Setelah tanggal 31 Agustus. Dinyatakan lulus. Anak tukang ocek namanya Muhammad Robi. Tanggal 2 September minggu yang lalu. Ini tanggal 9. Seorang anak dari suku Lundaya. Dayak Kalimantan Utara. Namanya Aprianto. Dia pakai nama saya Aprianto Alexander. Ya. Saya kuliahkan dia. Bapaknya. Maaf ini kalau Apri ada. Bapaknya cuma tukang jahit. Di pedalaman Kalimantan Utara. Tukang jahit. Tapi anak ini genius. Saya luluskan dia dokter. Di. Nah ini saya lupa. Tarumah Negara. Ya. Jakarta. Sudah berapa tahun mengabdi di pedalaman Kalimantan Utara. Tanggal 2 September minggu yang lalu. Anak ini dilantik. Menjadi Direktur Rumah Sakit Umum Pertama. Di Kecamatan Krayan itu. Pertama. Jadi pemerintah baru bangun rumah sakit pertama. Di daerah Krayan. Dan anak saya ini. Dilantik menjadi Direktur Rumah Sakit itu. Bangga gak? Oh bangga sekali. Dan selama Tuhan masih beri saya kemampuan. Inilah investasi saya. Bukan saya belikan mobil. Bukan saya belikan barang-barang branded atau bermerek. Tidak. Saya taruh kekayaan itu ada di surga yang gak ada mengat, gak ada karat, gak ada pencuri. Nah kalau saya investasi. Nah kalau saya investasikan harta yang sesungguhnya di hidup orang yang jadi pandai di otaknya dan karakternya karakter Kristus. Renungkan. Siapa bisa mencuri kekayaan intelektual di otak orang. Tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau kita simpan di bank, kita simpan di mana, ada pencuri. Ada, ada apa namanya, inflasi. Ya tidak ada, macem-macem. Tapi kalau investasi di hidup orang, wah itu kekayaan yang sesungguhnya. Ayo rekan-rekan muda. Siapkan itu. Maaf, saya cuma cerita lagi ya. Kasus Freddy Sambo, akhirnya muncul satu nama yang disingkat Baradae, Eliezer. Ingat ya. Nah, akhir Agustus yang lalu, Baradae, keluarganya, orang tuanya, maaf yang gak mampu bayar pengacara. Akhirnya pilih seorang pengacara muda, namanya Roni Talapesi. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Roni Talapesi itu anak saya. Yang saya biayai sekolahnya sejak kelas 2 SMP. Lulus SMP, dia lanjut SMA. Lulus SMA, dia lanjut S1 hukum di Atmajaya, Jakarta. Begitu dia dikantik jadi pengacara, dia buka kantor pengacara bersama tiga temannya. Dan anak ini menyerahkan diri kepada pemerintah. Untuk menjadi pengacara yang tidak dibayar, kalau kliennya itu miskin. Namanya pro bono. Saudara, nah waktu Ahok diadili, gubernur DKI waktu itu, sekian banyak pengacara. Maka Roni Talapesi itu yang dipilih menjadi pengacara termuda. Nah sekarang, namanya melejik lagi, karena dia jadi pengacaranya Barada'i. Tidak dibayar. Itu investasi saya. Siapa bisa curi kekayaan yang sudah jadi hidup orang itu? Tidak ada yang bisa curi. Wow, ini anak saya pengacara terkenal di Jakarta, Tony Budijaya. Nah, puji Tuhan, hadir. Senang sekali. Bapak ngikuti di Pramu, makin sudah masuk segok internasional ya. Tony Budijaya hebat. Nah, saudara terus maju. Ayo terus maju. Wah, kalau ada anak-anak muda, secara khusus dari Wise ini ya. Yang interdenomination apa? I-nya? Interdenomination. Oh, jadi yang? Interdenomination. Iya. Society. Society. Wah, keren. Yang interdenomination society. Harus. Nah, ya nyimpang dikit ya. Maka itu negara-negara akan rusak. Bangsa-bangsa akan rusak. Kalau ada intoleransi. Maka itu kalau Wise ini menjadi sebuah komunitas. Anak-anak muda. Yang membentuk komunitas interdenominasi. Tidak melihat latar belakang suku agama. Tidak. Dan secara-secara Wise berkiprah. Menggunakan wealth kekayaan saudara. Bukan cuma untuk memenuhi keinginan diri sendiri. Tidak salah. Pakai-pakaian branded kelihatan bagus. Tidak salah. Tapi jangan terobsesi. Jangan. Nah, itulah kekayaan yang sesungguhnya. Yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang tidak bisa dicuri. Tidak bisa dirampok. Tidak bisa kena karat. Tidak bisa dimakan ngengat. Tidak bisa. Belum lama ini. Ada anak saya. Duh, dia lucu sekali. Iya. Kira-kira, kata dia ini. Kira-kira hampir 4 tahun yang lalu. Ada seorang keluarganya. Pulang dari Amerika. Memberikan dia celana. Yang dia suka. Dan dia sendiri tidak mungkin. Bisa beli yang merek itu. Mahal. Katanya, Satu celana aja hampir 3 juta rupiah. Saya tidak tahu. Nah, karena dia sayang-sayang. Dia takut pakai. Nah, karena dia takut pakai. Jadi lupa. Nah, suatu hari. Yang bersih-bersih almari dia. Yang kerja di rumahnya. Itu melihat. Ini kok ada celana begini. Ditunjukkan. Wih, anak saya. Wih, itu celana saya. Suara tahu ceritanya? Lubang-lubang. Dimakan ngengat. Saya tertawa. Dia cerita begitu. Rasain lo. Karena terlalu sayang. Nggak kamu pakai. Yang pakai. Nengat. Ya, nggak mungkin dia akan pakai celana. Yang lubang-lubang begitu. Betul ya? Nah, ini loh, saudara. Tapi kekayaan yang kita investasikan di hidup orang luar biasa. Ada yang komen dari Surabaya. Orang terkaya pun. Tidak ada yang seperti Pak Beneta. 500 orang dikuliahkan. Setan dibuat jengkel. Sebab Pak Beneta enggak sayang. Saya tahu enggak sayang uang itu. Betul. Nah, oke. Jelas ya? Nah, ini. Satu ayat lagi. Yang saya pakai. Ayo, anak-anak muda. Young Inter-Denumination Society. Gunakan. Firman Tuhan. Matius 13, ayat 44. Matius 13, ayat 44. Ayo kita lihat ini. Matius 13, ayat 44. Wah, seru, saudara. Kalau kita menggunakan wealth, kita the greatest wealth. Itu adalah berguna untuk orang lain. Hal kerajaan surga itu. Seumpama harta yang terpendam di ladang. Yang ditemukan orang. Lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya. Pergilah orang yang menemukan ladang. Dan yang ada harta terpendamnya itu. Oleh sebab sukacitanya. Pergilah ia. Menjual seluruh miliknya. Lalu membeli ladang itu. Ada sebuah buku. Saya lupa siapa pengarangnya. Tapi penulisnya. Eh, judulnya. Warisan Abadi. Saya lupa tepatnya ya. Sudah lama saya baca buku itu. Awal tahun 80-an. Nah, penulisnya berkata begini. Kalau saudara ingin melihat kekayaan. Well. Jangan ke istana Buckingham. Wah itu istananya Ratu Elizabeth. Nggak tahu itu. Kalau dinilai istana Buckingham itu berapa ratus triliun harganya. Jangan. Kalau saudara ingin melihat kekayaan. Jangan ke istana-istana Raja-Raja di dunia. Jangan ke bank. Jangan. Tapi pergilah ke kuburan. Nah itu saya kaget. Ngapain? Melihat kekayaan kok ke kuburan. Tapi setelah saya baca. Saya merenung. Dan betul. Begini penulisnya berkata. Oh. Stephen Lawson. Terima kasih Yos. Judulnya apa Yos? Bahasa Inggrisnya apa judulnya? Warisan Abadi. Oh. Wah hebat kamu. Ini anak saya. Dari Wise juga. Bahasa Inggrisnya apa Yos? Mungkin masih ada. Bisa dicari itu. Ada Yos bahasa Inggrisnya? Stephen Lawson. Oke ya. Bentar apa lagi dicari. Oke. Tidak apa-apa. Bapak sharing terus. Lalu Stephen Lawson berkata begini. Kenapa harus ke kuburan kalau lihat kekayaan? Baca nama-nama yang mati. Di batu nisanya. Dan lihat umurnya. Nah setelah baca nama-namanya. Cari siapa dia. Oh. Betul juga. Jadi kalau kita kekuburan. Maka kita melihat saudara. Orang-orang jenius yang mati dikubur di situ. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Betul juga kalau begitu. Nah itulah Matius 13 ayat 44. Jadi di hidup setiap manusia. Kita ini ladang. Ya. Sebidang tanah. Loh kenapa? Karena kan tubuh kita dibuat dari tanah. Awas yang diberikan dibuat dari ubi. Awas itu. Nah karena kita dibuat dari tanah. Maka kita ini sebidang tanah. Ladang. Oh Bapak di surga hebat. Secacat-cacatnya. Secacat-cacatnya. Orang lahir cacat. Maaf. Ya. Secacat. Oh the legacy. Terima kasih Yos. Judulnya the legacy. Stephen Lawson. G. Lawson. Cari. Secacat-cacatnya. Orang cacat. Percayalah. Di dalam hidup si cacat itu. Kalau dia itu manusia. Ada skill. Ada keahlian. Ada harta yang terpendam. Nah hal kerajaan surga itu. Bukan somewhere in nowhere. Surga itu. Tidak berupa letak geografis. Di lintang selatan. Bujur utara. Bujur timur berapa. Enggak. Surga itu. Menurut Tuhan Yesus. Adalah kita. Yang menemukan. Sebidang ladang. Lalu kita beli ladang itu. Dan. Di dalam ladang itu. Terstanam. Tersimpan. Tersembunyi. Harta. Yang tak ternilai. Maaf. Hanif. Papa. Enggak lihat namamu. Kalau papa kelewatan. Ada anak saya Hanif. Namanya keren. Dia asli orang Minang. Hanif. Umar. Mursid. Saya ketemu dia. Waktu bulan Juli lalu. Saya diundang pelayanan ke Pekanbaru. Nah saya melihat Hanif ini. Saya gak kenal. Dia Muslim. Orang Minang asli. Rok Kudus berkata. Itu ladang itu. Di dalamnya. Ada harta yang terpendam. Ringkas cerita. Saya bawa dia ke Jakarta. Sekarang dia sedang kursus di Jakarta. Saya biayai dia. Tadi dia bilang mau ikut gabung malam ini. Saya gak tahu. Saya gak lihat. Nah. Jadi mulai hari ini saudara. Apalagi saudara. Orang-orang muda. Generasi Z. Generasi milenial. Ayo kita berlomba-lomba. Gunakan wealth. Mug. Kekayaanmu. Harta yang kau miliki. Untuk diinvestasikan dalam hidup setiap manusia. Maka itu menurut Matius 1344. Ternyata di dunia ini gak ada orang bodoh. Yang ada orang malas. Dan bersyukur kepada Tuhan. Roh Kudus bicara kepada saya tentang Matius 1344. Maka itu saya punya hobi. Maka itu saya punya hobi kecanduan. Ini dari Belanda. Setuju. Setuju. Banyak orang malas. Hanya berharap pada manusia. Ayo. Kita mulai bergerak. Gunakan kekayaan itu. Nah. Jangan salah menafsirkan. Sepertinya saya gak butuh uang. Salah. Bagaimana saya bisa. Bagaimana kalau saya gak punya kekayaan. Bisa menyekolahkan. Begitu banyak orang. Saya butuh. Saya perlu. Dan tolong ya. Anak-anak muda. Hanya ada satu cara. Saudara. Bisa menggunakan wealthmu. Kekayaanmu. Untuk yang benar. Hanya ada satu cara. Belajarlah. Dan paksalah dirimu. Untuk bisa berkata. Cukup. Aku cukup. Kalau saudara bisa berkata cukup. Maka begitu banyaknya melimpahnya. The greatest wealth yang saudara miliki. Gak akan saudara habiskan untuk diri sendiri. Dan terbuang-buang. Gak akan. Karena saudara bisa berkata cukup. Maka yang lebih yang saudara gak pakai untuk diri sendiri dan keluarga sendiri. Itu otomatis mengalir keluar. Ayo belilah ladang sebanyak-banyaknya. Sekuat kita punya kekayaan itu. Dan bongkarlah ladang itu. Keluarkan harta terpendamnya. Itulah orang-orang hebat. Saudara serius sekali. Kalau ini kita kerjakan. Dunia akan berubah. Dan itulah yang Tuhan tunjukkan. Sehingga kami bisa buka sekolah di Papua. Yang khusus anak Papua. Itu kami buat gratis. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi secara ngertinya. Kegayaannya sesungguhnya. Bukan kita simpan di bank. Simpan di rumah. Tapi disimpan. Di hidup banyak orang. Bangkitkan. Harta terpendam. Di hidup banyak orang itu. Maka Tuhan luar biasa. Dipermuliakan. Maka itu ayat 21. Satu. Sebab dimana hartamu berada. Di situ. Hatimu berada. Tadi sore. Saya landing. Di bandara Sydney. Dari Brisbane. Dijemput oleh seorang. Dan bawa anaknya. Namanya Oscar. Masih muda. Umur 16 tahun. Lalu banyak Oscar ini. Walaupun gak ngerti bahasa Indonesia. Karena dia lahir di Sydney. Itu suka. Melihat. Karena mamanya. Sering ikut Zoom. Belajar bersama saya. Yang saya kaget. Pertanyaan Oscar pertama kali. Dia bilang. Bagaimana caranya. Kamu tiap hari. Bisa bicara. Ngajar orang. Wah. Saya gak pernah kenal anak ini. Baru tadi itu. Tapi pertanyaannya. Luar biasa. Saya jawab. Begini. Oscar. Tuhan menaruh di hati saya. Itu sangat mengasihi manusia. Saya mengasihi manusia. Maka itu. Kekuatan kasih. The power of love. Saya berkata kepada dia. Itu yang mendorong saya. Yang drive me. Saya bilang. Untuk saya. Mengajar. Dan menolong banyak orang. Supaya mereka. Menemukan hidup. Sedara. Dia cuma jawab pendek. Make sense. Masuk akal. Pantas. Kamu tiap. Hampir tiap hari. Bisa ngajar. Woi. Ada ibu pendeta. Dari Surabaya. Keren bol. Katanya. Hebat. Nah. Saudara. Itulah artinya. Dimana ada hartamu. Disitu ada hatimu. Harta yang Tuhan percayakan kepada saya. Itu tidak saya simpan di hati saya. Harta yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya simpan di hidup banyak orang. Nah. Karena harta saya ada di hidup banyak orang itu. Maka hati saya ada di mereka. Ada di orang-orang itu. Nah ketika hati saya ada di hidup banyak orang. Maka itu tiap hari saya suka cita. Apalagi. Sebenarnya bisa bayangkan. Kalau tadi yang komen dari Munich. Ya. Kota di Jerman. Ketagihan yang antik unik. Ketagihan kok. Membuat orang itu bisa lulus kuliah. Betul. Maka itu salah satu kesukaan saya terbesar. Bukan saya bisa beli ini beli itu. Tidak. Kesukaan saya terbesar adalah. Kalau saya bisa menghadiri acara-acara wisuda. Dari mereka. Yang hidupnya pas-pasan. Maka itu kalimat yang selalu mendorong saya untuk semangat hidup. Saya enggak tahu hidup saya akan jadi apa. Kalau saya enggak ketemu papa. Anak-anak muda. Milikilah hati itu. Ada banyak orang. Akan berkata kepada saudara. Aduh. Aku enggak tahu hidupku jadi apa. Kalau enggak ketemu kakak. Enggak ketemu abang. Karena ketika mereka bertemu dengan saudara. Mereka dipulihkan hidupnya. Ada yang komen. Kita bukan menjadi amba mamon. Tapi mamon dimanfaatkan untuk mempermulihkan Tuhan. Kita investasikan untuk surga. Membeli tanah untuk mutiara terpendam. Amen. Ini luar biasa. Dari Illinois ada komen. Banyak pengajaran yang mengartikan berkat adalah uang. Sehingga kalau ada orang kaya selalu dikatakan. Dia diberkati luar biasa. Bukan. Berkat itu enggak. Berkat Tuhan itu enggak ada hubungannya dengan uang. Segala sesuatu yang masih bisa dibeli dan didapat dengan uang. Itu bukan berkat Tuhan. Itu hukum alam. The law of nature. Berkat Tuhan. The real wealth adalah segala sesuatu yang enggak bisa dibeli dengan uang. Yesen 45 ayat 3. Coba dibacakan itu. Oh ya. Dave makasih lo. Tadi papa dapat lemon itu dari Yana. Oke. Mana? Yesen 45 ayat 3. Filipos itu dari Dave. Apa ayatnya itu? Yesen 45 ayat 3. Iya. Kita lihat. Oh. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. Dan harta kekayaan yang tersembunyi. Wih luar biasa. Supaya engkau tahu bahwa akulah Yahweh Tuhan Israel memanggil engkau dengan namamu. Puji Tuhan. Ya. BISnya. Maka engkau akan kuberi harta kekayaan yang tersembunyi. Supaya engkau tahu akulah Yahweh Tuhan Israel yang telah memanggil engkau dengan namamu. Puji Tuhan. Jadi saudara. The real world. Kekayaan sesungguhnya. Itu bukan yang ada di tubuh kita, di badan kita. Tapi di hidup banyak orang. Amin ya. Nah. Ini bagian terakhir. Tuhan beri saya hikmat. Saya lupa. Awal. Akhir 70an. Awal 80an. Uang. Kalau dikatakan. Itu air. Ya. Uang itu air. Ya. Maka. Engkau ada kapal yang enggak perlu air. Ya. Siuman. Ini anak saya bilang. Ingat sharing papa tentang lagu karya terbesar. Ya. Yang diganti liriknya. Betul. Akulah harta. Ya. Pengorbananku. Bukan pengorbananmu. Siuman. Ini papa belum sempat ini buat rekaman untuk band. Tapi setelah ini papa akan buat. Ya. Band itu cucu saya hari ini ulang tahun. Nah. Saudara. Maka itu kita harus tahu. Kapal itu perlu air. Kalau ada kapal enggak perlu air. Itu kapal hiasan. Cuma jadi pajangan. Tapi enggak ada kapal goblok. Memasukkan air ke dalam kapalnya. Ngerti enggak ilustrasi itu? Saya bersyukur. Tuhan kasih saya ilustrasi itu. Ya man. Nah ini. Ini anak saya yang saya kuliahkan. Dari nias. Baru seminggu ini dia kuliah. Ya. Di uki. Ngambil hukum ya kamu nak. Bapak lupa. Ya. Nah saudara. Maka itu. Kita perlu uang dalam hidup. Tapi jangan masukkan uang ke hati kita. Biar uang itu ada di luar kita. Dan kita pakai untuk menjalankan kapal hidup ini. Maka kekayaan itu tidak akan menjerat kita. Ayat terakhir ini. Satu Timotis 6 ad 9. Ada komen. Salah fokus bisa salah perhatian dan perbuatan. Real wealth surga. Beda dengan real wealth dunia. Betul sekali. Baru kali ini. Saya dapat pengertian berkat yang sebenarnya. Betul. Satu Timotis 6 ad 9. Ini ad terakhir. Ya wawu ya man. Senang sekali papa. Kamu bisa ikut belajar. Tetapi mereka yang ingin kaya. Ingin kaya. Bukan kaya. Kaya itu wajib. Maaf. Kalau seorang dengar saya cerita begini. Nyekolahkan ratusan orang. Kalau tidak kaya tidak mungkin. Tapi saya kaya di hadapan Tuhan. Bukan kaya di hadapan manusia. Kalau kaya di hadapan manusia. Dari ujung kepala sampai kaki. Branded semua yang dipakai. Barang-barang bermerek semua. Enggak. Saya enggak mau begitu. Tetapi mereka yang ingin kaya. Terjatuh ke dalam pencobaan. Dua. Kedalam jerat. Tiga. Kedalam berbagai-bagai nafsu yang ngampang. Empat yang mencelakakan. Enggak enak semua. Kelima. Yang menenggelamkan manusia. Nah itu kata menenggelamkan ini loh. Kalau uang itu masuk ke dalam kapal. Kalau air masuk ke dalam kapal. Maka kapalnya tenggelam. Dan ke dalam keruntuan dan kebinasaan. Itu kekayaan yang merusak dan menghancurkan orang itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kepada Wise. Yang memberi saya kesempatan untuk berbagi. Ayo kita semuanya punya hikmat. Dengan benar. Untuk menjalankan hidup yang benar. Dengan kekayaan yang benar. Saya kembalikan kepada House. Terima kasih telah menonton.